Halo guys, selamat datang di video ini, saya Gionez, video ini selanjutnya, Oke guys, jadi sekarang saya akan kasih tau bagaimana cara membuat kereta api berjalan di Prisma 3D, Nah, jadi agar tidak ketinggalan, tonton videonya sampai habis, dan oke, selanjutnya untuk videonya, kalau kalian subscribe, silakan subscribe, jangan lupa untuk gratis, lalu kalian subscribe, subscribe juga gratis, Oke, kita akan langsung mulai ke videonya, Oke guys, jadi sekarang sudah ada di Playstore-nya, Nah, jadi di Playstore ini kita harus download aplikasi dulu guys ya, yaitu aplikasinya itu Prisma 3D, Waduh guys, nah ini dia guys ya, Prisma 3D-nya, Nah, kalau kalian misalnya sudah download, kalian tinggal jangan uninstall, kita langsung buka aja guys, dan kalian pastikan sudah update yang terbaru ya guys ya, Nah, oke guys ya, kita lihat di Prisma 3D ini cuy, Nah, ini kita buang aja cuy, Nah, abis itu kita lanjut ke bagian plus project ini guys, Nah, disini kan sudah ada kosong, Pertama kalian ini guys, Oke guys, jadi pertama kita tambahin ini dulu guys ya, Kubusnya dulu guys, Abis itu kita besarin aja, Tapi untuk tingginya kita jadiin, Satu aja, Ada yang cuma satu blok, Ada yang satu meter guys ya, Nah, kalau misalnya ini sudah jadi seperti ini cuy, Kalian import model rail-nya, Nah, jadi cara importnya itu pencet yang ini, Garis 3, abis itu kalian 3D import, Nah, disini kan kalian sudah ada di filenya cuy, Nah, kalian pilih file yang akan kalian import ya guys ya, Nah, oke guys, jadi disini sudah terimport rail-nya cuy, Nah, untuk kubusnya kita turunin ke bawah sampai muncul rail-nya guys, Nah, kalau udah untuk ketinggiannya kalian sesuaikan aja cuy, Nah, kalau misalnya sudah ada, Kita buat lintasannya dulu guys, Alias rail-nya dulu guys, Nah, untuk rail-nya ini kita akan default-nya ini, Yang kalian pertama kalian pencet rail-nya, Abis itu kalian buka, Kalian ambil yang default-nya ini, Abis itu kalian salin guys, Kalian copy, Abis itu kalian select lagi, Abis itu kalian copy, Buat begini terus sampai rail-nya jadi panjang cuy, Nah, kita bisa lihat, Nah, kita salin, Abis itu kita copy, Nah, kita buat kayak gini sampai rail-nya jadi panjang ya guys ya, Nah, kita salin terus disini, Nah, cukup, Kita akan pindahin model utamanya cuy, Kita pindahin ke sini cuy, Nah, kalau misalnya udah guys, Ini kan sudah jadi suatu lintasan rail-nya kereta api, Kayak gini ya guys ya, Kalian import dulu guys, Import dulu kereta apinya ya guys ya, Ini kan cara membuat menjalankan kereta api cuy, Nah, kita 3D import, Kita pilih ya guys ya, Untuk kereta apinya di folder apa guys, Nah, kita misalnya disini cuy, Kita akan pilih kereta api lokomotif CC206 guys, Nah, ini lokomotif CC206 kita, Tapi CC206-nya masih yang lama, Kalau misalnya ke import, Kain pencet lokomotif CC206-nya ya guys ya, Nah, abis itu kita akan sesuaikan sama rail-nya guys, Pertama kita angkat dulu guys, Kalau kependekan, Abis itu kita tarik dulu majuin dikit, Dan kita akan sesuaikan guys ya, Nah, kita lihat dulu disini apakah buggy-nya udah sama guys, Kita tunggu, kita tarik, Nah, disini kita bisa tarik guys ya, Buggy-nya udah sama, Abis itu kita tinggal ratain ke atas itu, Nah, ini kan udah ada guys ya, Jadi kita bisa lihat, Nah, kalau misalnya ini udah ada guys, Kita ke animasi, Abis itu kita ke kereta apinya, Jangan dulu di apa-apain, Kita akan langsung geser ke belakang isi ini guys, Nah, jadi di belakang sini itu, Sebelum rail-nya guys ya, Nah, jadi sebelum rail-nya, Nah, kalau misalnya kereta apinya udah digeser, Kita pencet frame-nya yang 0 ini, Abis itu kita akan langsung kunci, Nah, abis itu kalian pilih geser terus frame-nya, Sampai berapa, Kalau mau cepat isi 300, Kalau mau lambat 500, Tapi kalau saya 500 saja guys ya, Nah, kita bisa lihat disini, Nah, misalnya kita akan geser-geser ke 500, Nah, pertama kalian pencet dulu yang angka 500 ini cuy, Abis itu kereta apinya kalian geser aja guys ya, Nah, ini kita bisa lihat kereta apinya geser, Abis itu gesernya itu sampai mentok keluar rail, Abis itu kita kunci lagi, Di apa tombolnya guys, Nah, jadi kalau misalnya sudah dikunci, Kita lihat hasilnya kayak gimana, Kita ke frame setengahnya dulu, Kita bagi 200, 500 berarti 250 cuy, Nah, ini udah ada di tengah-tengah lintasan ya guys ya, Nah, kita bisa lihat kereta perjalannya kayak gimana cuy, Nah, kita bisa lihat dia kayak gini ya guys ya, Oh my god guys, Ini jadi bagus banget cuy, Nah, ini kan baru, Nah, berarti jadi seperti ini, Cara membuat kereta api berjalannya cuy, Nah, kalau misalnya kalian mau buat kereta apinya double traksi, Kain pencet aja ini guys ya, Yang CC206 Gio ini guys, Nah, kalian pilih yang tengah ini, Kalau udah ketahuan yang mana yang tengah, Kain pencet, Abis itu kain salin cuy, Nah, kalau udah disalin, Kita akan langsung sini lagi, Salin ke sini lagi guys, Nah, yang kubus-kubus lainnya ini, Kita salin juga guys, Nah, kita bisa lihat guys ya, Kita sesuaikan, Kita sesuaikan ya guys ya, Sampai dia masuk begini guys, Ini kenapa tidak mau masuk dia ini, Oke, kita tunggu, Nah, oke, Kalau dia udah pas kayak gini, Kita lihat hasilnya kayak gimana cuy, Nah, oke guys ya, Kereta apinya jadi double traksi cuy, Nah, jadi untuk bagusinnya lagi guys, Kalian itu harus buat kayak gini ya guys ya, Untuk bagusinnya lagi guys, Nah, kita ke 250 lagi, Tadi mana itu, Nah, ini, Nah, kita tutup aja ini, Kita hapus yang di tengah ini, Kain pencet lama saja, Dan hapus guys, Abis itu kain tambahin ini, Yang silinder, Nah, abis itu kain putar 90 derajat ke kanan ke sini cuy, Abis itu kita ke minus 90, Nah, kalau sudah guys ya, Kita akan langsung ke sini cuy, Abis itu kita sembunyikan, Kita pasin di roda dulu guys, Abis itu kita sembunyikan, Ya, malah ini yang lagi, Kita sembunyikan, Kita masukin ke CC206, Nah, kalau sudah sini ke itu kan sudah bagus ya guys ya, Kita bisa lihat, Itu rodenya sudah kayak muter gitu cuy, Karena ada silindernya guys ya, Nah, oke kita bisa lihat, Di sini rodenya sudah mulai muter-muter, Nah, oke kalau sudah, Kita akan import map-nya cuy, Nah, cara import map-nya gampang banget cuy ya, Jadi kita pertama backup dulu, Abis kita pencet garis 3, Abis itu kita simpan guys ya, Nah, untuk nama proyeknya terserah kalian, Kita akan langsung simpan aja cuy, Untuk backup speed tidak menjaga-jaga, Kalau misalnya nggak ke safe cuy ya, Nah, abis itu kita pencet lagi yang tadi, Kita 3D import untuk import map-nya cuy, Nah, ini bukan di download, Kita pilih ke sini, Abis itu kita cari maps, Yang kalian sudah download atau sediakan, Misalnya di sini cuy, Nah, di sini kita ada di map 3 di sini, Nah, ini sudah banyak banget map-nya kan ya cuy ya, Nah, kita pilih-pilih map-nya, Kalau misalnya saya mau di perhutan, Kita akan import jungle cuy, Nah, ini kita tunggu import-nya aja guys ya, Oke guys, kita tunggu import-nya aja guys, Waduh guys, ini sudah jadi bagus banget cuy, Untuk like-nya ini kita sembunyikan, Kita hapus aja ya guys ya, Nah, oke guys ya, Untuk kameranya juga kita hapus, Kamera bawaannya cuy, Untuk jungle-nya ini, Kita akan langsung kebawain aja cuy, Kita pasiin sama realnya ya guys ya, Tapi kalau misalnya realnya masih kependekan, Kita pasikan aja caranya begini guys, Kalian cari posisi yang apa, Misalnya kalau misalnya kalian perlu muter, Kita puterin aja 90 derajat cuy, Kalau misalnya sudah kita geser-geser, Ya seperti yang kalian mau, Abis itu kalian atur kameranya guys ya, Nah, kita bisa lihat, Kita atur kameranya, Astaga guys, sabar-sabar, Nah, kalian atur kameranya, Kita buat seperti ini, Kalau misalnya kalian sudah seperti, Yang view yang kalian mau, Pertama kalian pencet ini kotak, Abis itu kalian pilih kameranya cuy ya, Abis itu kita ke menerjuni guys, Nah, oke guys ya, Jadi untuk latarnya kalian pilih warna biru aja, Nah, oke guys ya, Kalau latarnya sudah warna biru seperti ini, Kita akan langsung lihat aja guys, Kita play, Waduh ini malah miring lagi, Nah, kita akan langsung ke paling ujung, Supaya kita kelihatan ketapinya dari awal, Abis itu untuk innya, Waduh ini ke pencet-pencet sendiri lagi, Nah, supaya tidak apa, Kita akan atur posisi kamera kita guys ya, Supaya tidak miring-mirong cuy, Nah, untuk innya lagi kita naikin ke atas sedikit, Oke guys ya, Kameranya kita akan langsung kunci di 250, Supaya dia nggak ke angkat-angkat lagi cuy, Nah, kita atur kunci guys, Abis itu kita keluar dari kameranya, Nah, disini kita bisa lihat ya guys ya, Kita akan langsung bikin kayak gini cuy, Kita makin pencet yang kotak yang tadi guys, Ini, Abis itu kita set cahaya disini cuy, Oke guys, Kalau misalnya set cahayanya udah, Kita alein ke atas sedikit, Abis itu disini, Penyakit prisma 3D sudah mulai timbul-timbul guys ya, Nah, oke guys ya, Jadi kita udah coba lagi guys, Kita akan coba lagi ini guys ya, Apakah dia berhasil atau tidak, Nah, kita bisa lihat disini cuy, Kita akan tunggu, Oke guys ya, Dia kayaknya udah berhasil cuy, Nah, kita zoom, Zoom, Zoom ke atas, Nah, untuk ini cahayanya kita cari, Oh, ini cahayanya cuy, Kita tipenya kita ubah ke matahari, Intensitasnya kita ubah menjadi, Terserah kalian, Khususnya 0,8 aja, Abis itu bayangannya kita kasih 0 aja guys, Kita kasih 1 bayangannya cuy, Nah, abis itu kita back, Kita save dulu, Kalau kejadian kayak gini guys, Nah, kita tunggu saja guys, Nah, kalau kita udah masuk lagi guys, Kita tarik-tarik aja lagi, Kita setting lagi kayak tadi ya guys ya, Kita cari cahayanya, Tipenya udah mataharinya, Kan udah seperti ini cuy, Kita akan puter begini guys, Nah guys, Kita puter mengarah kereta apinya cuy, Nah, abis diputer kayak gini, Kita akan arahin dia ke bawah ya guys ya, Jadi dia hasilnya kayak gini cuy, Nah, jadi kan udah kayak gini cuy ya, Kita pencet kamera, Kita terjun, Kita lihat guys ya, Kita akan langsung tunggu ke frame 250 guys ya, Kita cari frame 250, Nah, itu dia kereta apinya udah datang, Nah, disini kita akan cari frame 250, Lalu kita lihat cuy, Astaga guys ya, Habis itu kita akan langsung render cuy, Nah, jadi rendernya ini, Kita ke 20 aja, Habis itu kita ke 5, Ini empatnya kita akan langsung render cuy, Tapi angka baiknya kita, A few moments later, Nah, oke, Jadi kalau misalnya kain udah selesai render cuy, Karena kain udah save ke galeri, Kita pencet lagi kameranya, Kita keluar, Habis itu kita simpan ya guys ya, Tidak lupa untuk kita simpan guys, Habis itu kita ke home, Habis itu keluar cuy ya, Nah, dimana tutorial ini sudah selesai, Kalau kita udah keluar, Nah, oke, Jadi terima kasih nonton, Dan jangan lupa like, share, dan subscribe, Bye bye, Sub indo by broth3rmax